Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada begitu banyak kisah-kisah Nabi atau Wali Allah yang dari zaman dulu yang mengandung banyak pelajaran dan hikmah Salah satunya adalah kisah Nabi Jirgis Kisah ini sangatlah menarik Menurut sebuah riwayat, ia pernah dibunuh oleh seorang raja di masanya sebanyak 70 kali Akan tetapi, atas kekuasaan Allah SWT Meskitalah dibunuh, Nabi Jirgis tetap saja hidup kembali Sahabat risalah semua, perlu diingatkan pada awal video ini Bahwa kisah ini tidak perlu diyakini sepeduhnya Namun, kita juga tidak boleh mengingkarinya Sebab kebenarannya hanya Allah SWT lah yang maha mengetahui Jadi, kita cukup menjadikan pelajaran dan mengambil hikmahnya saja Dan bagaimanakah kisah Nabi Jirgis yang dibunuh sebanyak 70 kali ini? Simak video ini selengkapnya Pada zaman dahulu terdapat seorang raja yang bernama Darian Dia merupakan raja yang menyembah berhala Dan pada suatu hari, ia membangun sebuah istana megah Yang di dalamnya dihiasi dengan berhala yang berhiaskan permata dan mutiara Berhala tersebut diberikan minyak wangi-wangian Di dalam istana tersebut juga dibuat sebuah gundukan tanah Yang di dalamnya berisi kobaran api Satu persatu, rakyat diperintahkan untuk masuk ke dalam istana Dan menyembah berhala yang ada Jika ada rakyat yang menolak Maka mereka akan langsung dimasukkan Dalam gundukan tanah yang berisi kobaran api tersebut Setelah itu, Allah SWT kemudian mengutus seorang Nabi yang bernama Jirgis Ia diutus Allah agar mengajak raja tersebut untuk menyembah Allah SWT Nabi Jirgis kemudian langsung menghadap pada raja tersebut Dan kemudian mencoba untuk mengajaknya Nabi Jirgis kemudian bertanya Mengapa engkau menyembah berhala? Padahal dia tidak bisa mendengar Tidak bisa melihat dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri Lalu Raja Darian menjawab Sejak aku menyembah berhala itu Aku mempunyai kerajaan dan hartaku menjadi berlimpah Sedangkan kamu apa yang telah kamu dapatkan Dengan menyembah Tuhanmu itu Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan Seperti yang aku punya Tidak nampak sedikitpun kenikmatan yang kamu dapatkan Kemudian Nabi Jirgis berkata Sesungguhnya nikmat di dunia itu akan hilang saat kita meninggal Dan Tuhanku telah memberikan nikmat di akhirat dalam surga Setelah itu diskusi dan debat panjang masih terjadi di antara mereka Sampai akhirnya Raja Dariyah murka dan memerintahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Jirgis Ia kemudian merintahkan pasukannya untuk mendidihkan air dalam bejana besar Lalu menumpahkan air mendidih itu pada tubuh Nabi Jirgis Seketika itu tubuh Nabi Jirgis langsung meleleh Bahkan belum cukup Raja juga memerintahkan anak buahnya untuk menyisir tubuh Nabi Jirgis dengan sisir besi Hingga tidak tersisa daging pada tubuh Nabi Jirgis dan hanya tersisa tulang belulang Allah dengan keagungan dan kekuasaannya kemudian menghidupkan kembali Nabi Jirgis Kemudian Nabi Jirgis kembali berseru pada sang Raja dengan suara keras Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah Melihat keajaiban itu Raja Dariyah tak justru beriman Ia malah semakin murka dengan Nabi Jirgis Dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya kembali Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil enam paku besar dari besi Sebuah paku kemudian ditancapkan pada tangan Nabi Jirgis Dan dua paku ditancapkan pada kedua kaki Nabi Jirgis Kemudian satu paku ditancapkan pada bagian kepala Dan satu paku ditancapkan pada bagian dada Nabi Jirgis Akibatnya Nabi Jirgis pun kembali meninggal Allah kemudian memerintahkan malaikan untuk melepaskan paku-paku yang tertancap pada bagian tubuh Nabi Jirgis Dan dengan kuasa Allah Nabi Jirgis kemudian hidup kembali seperti semula tanpa luka Nabi Jirgis kembali berkata pada Raja Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah Raja kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil sebuah kuali yang besar Yang didalamnya terdapat air yang sangat mendidih Nabi Jirgis kemudian dilempar ke telam kuali dan membuatnya langsung meninggal seketika Tetapi dengan kuasa Allah Nabi Jirgis kemudian dihidupkan kembali seperti semula dan kemudian keluar dari kuali tersebut Setelah itu perlakuan Sang Raja kepada Nabi Jirgis sama Ia terus mencoba membunuhnya sampai 70 kali dengan berbagai cara Tetapi atas kuasa Allah Nabi Jirgis tetap hidup kembali seperti sedia kalah Namun selain itu ada pula yang meriwayatkan jika pembunuhan berlangsung sampai 100 kali Akan tetapi Nabi Jirgis tetap hidup lagi atas kuasa Allah Kemudian Raja Darian menghentikan perbuatannya itu Ia berkata aku ada permintaan kepadamu Jika engkau menuruti permintaanku maka aku akan menuruti semua permintaanmu Nabi Jirgis bertanya apa permintaanmu Raja Darian menjawab Aku mau engkau bersujud kepada berhalaku satu kali saja Nanti setelah itu aku akan memberikan semua yang kau inginkan Dan aku akan melakukan semua perintahmu Termasuk menyembah Tuhanmu itu Mendengar hal itu Nabi Jirgis hanya terdiam dan tidak menjawab apapun Raja Darian menganggap diamnya Nabi Jirgis merupakan ungkapan setuju Lalu Raja berkata lagi Wahai Jirgis aku telah menyiksamu dengan berbagai macam siksaan dan banyak meyakitimu Masuklah ke rumahku agar engkau dapat beristirahat malam ini Lalu di malam itu Nabi Jirgis kemudian pergi ke rumah sang Raja Beliau pun beristirahat dan melakukan salat di sana Kemudian pada malam harinya Ia membaca kitab Zabur hingga terbitnya fajar Saat beliau membaca kitab Zabur suaranya terdengar oleh istri sang Raja yang menyentuh hatinya Istri sang Raja kemudian menangis terseduh-seduh semalaman setelah mendengar bacaan dari Nabi Jirgis Kemudian istri sang Raja mendatangi Nabi Jirgis untuk bertobat dan memeluk ajaran agamanya Ia melakukan hal ini tanpa sepengetahuan dari Raja Darian Pagi harinya Raja mengajak Nabi Jirgis ke tempat berhalanya Namun ia saat itu hanya diam Raja kemudian menjadi jengkel dan memasukkan Nabi Jirgis ke dalam rumah seorang perempuan tua Di dalam rumah perempuan tua tersebut terdapat seorang anak yang tuli, bisu, dan buta Di ruangan tersebut tidak terdapat makanan sama sekali dan tidak ada yang diperbolehkan untuk memberikan makanan Saat beliau mulai merasa kelaparan ia melihat sebuah kayu di dalam rumah itu Lalu ia pun kemudian berdoa kepada Allah Batang kayu itu pun kemudian ditumbuhi daun yang selanjutnya berbuah dengan bermacam-macam jenis buahnya Ketika perempuan tua tersebut melihat hal itu kemudian ia langsung mengimani ajaran agama Nabi Jirgis Ia juga meminta agar mendoakan anaknya menjadi normal Nabi Jirgis pun berdoa kepada Allah Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Jirgis dan menyembuhkan anak tersebut Nabi Jirgis kemudian memanggil anak tersebut Anak itu langsung menjawab La baik, wahai, utsat Allah Nabi Jirgis kemudian berkata kepada anak tersebut untuk pergi ke tempat berhala dan mengatakan bahwa Jirgis memanggilnya Anak tersebut pergi ke tempat berhala yang jumlahnya 70 Anak tersebut kemudian mengatakan bahwa Jirgis memanggilnya Atas kuasa Allah berhala tersebut berjalan menuju Nabi Jirgis dengan berjalan menggunakan kepala atau posisi terbalik Sampai pada kemudian berhala tersebut hancur oleh Nabi Jirgis yang menghentakkan kakinya Saat itu, istri raja juga menyaksikan hal tersebut Istri raja kemudian kembali ke istana dan berseru di hadapan raja Wahai penduduk negeri, kasihanlah diri kalian sendiri Ikutilah ajaran Nabi Jirgis Raja Darian tetap bersikukuh dan tidak mempercayainya Istrinya kemudian berkata Itu karena kamu adalah orang yang celaka dan aku adalah orang yang beruntung Raja Darian yang jengkel kemudian merintahkan pasukannya untuk membunuh istrinya Di sisi lain, Nabi Jirgis bermunajat Ya Tuhanku, aku telah merasakan gangguan orang kafir selama 70 tahun lamanya Dan sudah tidak tersisa lagi kemampuanku setelah hari ini Maka berikanlah kepada aku mati syahid dan azaplah mereka Dan tak lama kemudian datanglah utusan istana kepada Nabi Jirgis Mereka kemudian langsung menusukkan pedang ke tubuhnya Seketika itu juga, Nabi Jirgis meninggal dalam keadaan syahid Setelah itu, turunlah api yang berkobar Dari langit yang kemudian membakar istana Raja hingga habis Raja dan para pengikutnya mati dalam keadaan mengenaskan Semoga dengan kisah ini menjadi suatu pelajaran yang bermanfaat bagi kita Dan semoga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT Dan rasa cinta kita kepada Rasulullah SWT Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!